Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kalian takut kepada mereka Tapi takutlah kepadaku Wa khawfuni inkun tumu'minin Jika kalian benar-benar Beriman Jika kalian benar-benar beriman Jadi kalau seorang takut Kepada serian Allah maka dia terjurmas dalam kesyirikan Maksudnya takut disini apa? Takut yang ibadah Takut ibadah Adalah takut Yang disertai pengaguman Bukan sekedar takut saja Makanya takut terbagi menjadi dua Takut ada dua Yang namanya Al-khawf tobi'i Takut tabiat Kemudian namanya takut ibadah Kalau ini yang itu disertai dengan pengaguman Disertai pengaguman Ini hanya untuk Allah Ada pun al-khawf tobi'i Takut tabiat Ini boleh selama tidak melanggar syariat Hukumnya boleh selama Tidak melanggar syariat Seperti apa? Seperti takut kepada singa Takut kepada macan Namanya khawf tobi'at Secara tabiat Takut kepada macan Ada orang takut kepada ketinggian Ada orang kalau naik pesawat Di pinggir jendela Dia ketakutan Dia ketakutan Takut kepada ketinggian Lihat macan Kita lihat macan yang takut Lihat senjata kita ketakutan Wajar Naji Musa AS Ketika diancam untuk dibunuh Oleh Fir'aun dan pengikutnya Dia kabur Maka Naji Musa pun keluar Dari kota Mesir Dalam kondisi ketakutan Kata Allah SWT Ini takut yang wajar Tetapi takut tersebut Tidak boleh melanggar syariat Kalau seorang Takut karena Dengan melanggar syariat Maka dia berdosa Contoh Kamu kenapa Nggak solat berjamaah Waduh Saya takut Nanti dikata-katain orang Soalim Bukhti kenapa Nggak pakai jilb Waduh Saya kalau pakai jilb Nanti di Ledekin sama teman-teman Di sekolah semuanya Saya nggak pakai jilb Ini takut Tapi membuat orang Akhirnya bermaksiat Ini tidak boleh Hukumnya haram Tetapi Takut ibadah Takut serta pengagungan Ini hanya untuk Allah Contoh yang syirik Contoh takut syirik Para ulama' Menamakan dengan Al-Khaufus Sir Al-Khaufus Sir Yaitu Takut Apa namanya Yang tidak terlihat Takut yang tidak terlihat Terlihat Sebab untuk ditakuti Kata para ulama' Contohnya Takut kepada Wali-wali Kepada Ancaman-ancaman Orang-orang musyrikin Orang musyrikin Bahwasannya Sesembahan mereka Sesembahan mereka Akan memberi Kemudaratan Akan memberi Kemudaratan Seperti kisah Nabi Hud Nabi Hud Ketika Nabi Hud Ketika dia berda'wah Maka Kaumnya Menakut-nakuti Nabi Hud Mereka berkata Wahai Hud Kau doa Berda'wah terus Kau ngejek Tuhan-Tuhan kami Ketahuilah Tuhan-Tuhan kami Semban-seban kami Akan menimpakan Kepada Engkau penyakit Engkau akan gila Atau yang lainnya Ini Ketakutan seperti ini Namanya ketakutan Kalau takut Dengan begitu Namanya syirik Seperti seorang Wah kalau gak kasih sajen Misalnya Ini kalau kita terapkan Kalau sajen Nanti kita celaka Ini takut syirik Seperti ini gak boleh Gak ada sebab depan kita Buat kita takut Gak ada Gak ada macan Tapi kalau kita gak kasih sajen Akan ada bencana Akan ada Seperti kalau kita Gak kasih tumbal Maka nanti Penjaga laut selatan Akan ngamuk Ini namanya Takut kesyirikan Tidak boleh Hukumnya haram Dan itu kesyirikan Bukan sekedar haram Syirikan Beda kalau orang Tidak pakai jilbab Nanti takut diomelin orang Itu namanya takut yang haram Sebabnya jelas Dimaki-maki orang Diejek-ejek orang Ledek-ledek orang Tetapi Kalau misalnya Saya takut Kalau saya tidak ambil Rishwah Tidak ambil Tidak korupsi Nanti teman kantor Semuanya ngejekin Soalim Soanu Ya saya ambil aja Nah itu namanya takut yang haram Tapi bukan syirik Karena Sebab untuk Ditakuti ada Diejek Di ini Di intimidasi Dikucilkan Ada Sebabnya ada Tapi itu syirik Itu haram Beda dengan syirik ini Satunya Wah kalau gak gini Nanti takut Takut kepada Ini Takut kepada Kualat Seperti itu Namanya syirik Tidak boleh Kalau tidak kasih sajen Kamu hati-hati Kamu jangan Hina-hina wali-wali kita Kau akan celaka Wali-wali kita Akan bisa mencelakakan Engkau Sama Tidak boleh Itu syirik Seperti itu Ya siapa yang mengatur Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Apakah dia punya kemampuan Untuk mengatur alam semesta Untuk memberikan kemuterutan Kepada kita Sementara tidak ada wujudnya Ketakutan Seperti ini Inilah yang contoh Namanya ketakutan Syirik Selamat menikmati Selamat menikmati